Pemirsa Paus Franciscus meresmikan sekolah Okurentes Indonesia di Geraha Pemuda Jakarta Pusat. Seorang volunteer, Ana Nura Walia, berkesempatan menyampaikan isi hatinya di hadapan Paus Franciscus soal permasalahan anak muda di Buton, tempat asalnya. Seperti apa ceritanya berikut liputan Rehida Pulpi dan judul kamera ala Nindra untuk Anda. Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia ini sekaligus meresmikan sekolah Okurentes yang merupakan komunitas yang dibentuk oleh Paus Franciscus saat menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada 2001. Nah sekolah Okurentes yang ada di Indonesia ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Kalau kita lihat tadi pembawa acara adalah seseorang dengan background agama yang berbeda yaitu seorang Muslim dan tadi kalau kita lihat juga Mbak Ana ini sempat menitikan air matanya. Dan saya kan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Mbak Ana. Halo Mbak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Bagaimana Mbak setelah bertemu dengan Paus Franciscus dari tampaknya menitikan air mata? Emosional sekali ya? Apa yang sebenarnya membuat saya menangis sebenarnya adalah isi dari apa yang saya sampaikan. Karena isi dari apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya bersama sekolah. Itu dibuat sendiri? Yes, dibuat sendiri. Tapi sebenarnya awalnya itu adalah saya seharusnya tidak membaca skrip. Tapi karena saya pikir kalau saya tidak membaca skrip saya akan menangis. Tapi ternyata tetap saja menangis. Sekolah Pop French ini membangun sekolah Okurentes ini dengan visi misi yang luar biasa. Yang menurut saya tidak pernah saya dapatkan gitu. Tidak pernah saya temui. Bahkan di lini masa sistem pendidikan Indonesia. Satu hal yang baru ya? Karena di mana kita bisa dapatkan ketika kita berbicara orang lain mendengarkan. Dan itu benar-benar tanpa perintah. Langsung duduk diam kemudian mendengarkan. Berikut Pop French tadi, Bapak Faust Franciscus tadi menyampaikan bahwa kalau kita terus-terusan serakah, mengambil seluruh hal, itu kita tidak bisa hidup tenang. Jadi cukup memberikan ide dan langsung mengeksekusi, melakukan itu. Dan itu menjadi kenyataan gitu. Tanpa harus bicara ide ini, bicara ide itu, membangun ini, membangun itu, and nothing. Dan tidak ada yang berhasil dilakukan. Mbak Ana yang menarik, Mbak Ana adalah seorang Muslim. Kita tahu sebenarnya sekolah Sokurentes ini kan memang berisi bukan hanya dari orang-orang Katolik saja, tapi dari berbagai lintas agama dan juga budaya. Apa alasan mendasar Mbak Ana akhirnya yakin dan ingin bergabung sebagai volunteer sekolah Sokurentes? Saya pribadi tidak melihat agama sebagai batasan untuk bisa bersama gerakan orang lain gitu, atau gerakan komunitas lain. Terlebih lagi ketika saya waktu itu mengikuti proses tesnya untuk mendapatkan beasiswa, program pendidikan ini saya melihat mengunjungi website Sokoles Sokurentes, kemudian saya langsung lihat visi-misinya apa. Tahun berapa itu? Itu sekitar 4 tahun lalu, 2020-2021. Kemudian setelah saya lihat, oh visi-misinya pendidikan. Kurikulumnya bagus, lesson plannya bagus, itu untuk meng-highlight atau emphasize something good gitu, untuk menekankan hal-hal yang baik, dan untuk mengeksplorasi ide siswa. Makanya saya ikut bergabung. Tapi sudah tahu kalau itu adalah bentukan Bapak Paus? Yes, sudah tahu, sudah tahu sebelumnya. Saya juga menelusuri Instagramnya dulu, take research, research dulu, dan lain-lain. Tapi bagi saya sekali lagi, agama bukan sebuah batasan. As long as, selama kita tahu-tauhid kita gitu. Jadi saya pikir itu, dan satu lagi, selama kita berdiskusi di kelas, kita tidak pernah membawa-bawa agama. Jadi apa yang kita bawa adalah bagaimana cara kita bisa berdiskusi dengan kawan-kawan kita, kemudian bagaimana kita bisa menjembatani perbedaan, kemudian bagaimana sih kita bisa menyelesaikan isu-isu yang sekarang generasi muda rasakan, mulai dari diskriminasi, bullying, politik, hoax, hate speech, kemudian ketidakadilan yang diperoleh banyak perempuan dan juga anak-anak. Intinya bukan di agama, tapi bagaimana menyelesaikan isu yang kita hadapi bersama ya. Terima kasih Mbak Anatas waktunya. Memang luar biasa Pak Bersa, bagaimana sekolah Soekurentes ini akhirnya diresmikan di Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara, tadi diresmikan secara langsung oleh Paus Franciscus. Dan kita juga lihat tadi yang hadir bukan hanya dari anak-anak yang beragama katolik saja, tapi juga dari anak-anak lintas agama, lintas budaya, lintas suku dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Dari Jakarta, Raida Pulpi, Alan Indra, Metro TV. Terima kasih telah menonton!